Selamat pagi, Bransis! Balik lagi bersama saya, Iqmal Sujuki dari dealer mobil baru Sujuki, Cabang Ciputa, Tangerang Selatan Yang cover pembelian mobil baru Sujukinya dari area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, sampai dengan Kekarawan Oke, kalau ada kebutuhan, jadi teman-teman bisa kabarin Iqmal di 08-12-1802-6465 Oke, langsung aja Jadi, Bransis, kemarin udah kita bedah tuntas eksterior dari Sujuki XL7 Kali ini, saya akan coba sampaikan review lengkap paling update dari Sujuki XL7 Langsung aja, Bransis, gak usah bertele-tele, simak terus ya Langsung aja, Bransis, ketika kita mau masuk mobil XL7, kita dihadirkan dengan fitur yang namanya Smart Key Jadi, disini ada tombol di door handle-nya Pas buka pintu, kita dihadirkan dengan panel yang banyak tombol-tombol ini Kita kupas aja semuanya Oke Tombol yang paling atas ini Tombol koneksi untuk pengaturan spion Kita puter ke kiri, ke kanan Untuk spion kanan Netral, gak bisa bergerak Kiri Oke, jadi ini pengaturan kayak begini Kanan, geser kanan Kayak mending dong teman-teman Bransis, gampang Ini anak kecil ya, udah pasti bisa Happy pasti Ya Di bawahnya, disini ada tombol retract foldable mirror Jadi, tombol ini memungkinkan ketika mobil lagi parkir, jalanan sempit Atau lagi berpapasan dengan siapapun, ya kan Yang memungkinkan kita harus repot-repot buka kaca, nutup spion segala macem Kalau pakai mobil XL7, gak perlu Cukup kita pencet tombol ini, spionnya nutup sendiri Kita buka tombolnya kayak begini, kita pencet lagi, spionnya ngebuka lagi Oke ya, oke banget Balik lagi, turun lagi ke bawah Ini tombol apa sih? Ini tombol untuk nguci kaca jendela nih, teman-teman Bransis Jadi, kalau misalkan Bransis semuanya lagi pakai mobil ini Bawa si baby di belakang segala macem Khawatir, takutnya dia mainan kaca kebuka-buka segala macem, ya enggak Gak perlu khawatir Pencet tombol ini, semua kaca yang ada di belakang, yang di samping Semuanya terkunci, dan bisa kita kendalikan cuma dari panel drivernya aja Oke ya Oke Disini ada sentralok Bedanya mobil kita dengan mobil-mobil lain adalah Sentralok kita bersifat manual Artinya, ketika mobil menyala Mesin mobil nyala Baik ada orang di dalam, atau enggak ada orang di dalam Dan pintunya kita kunci rapat segala macem Dia enggak bakalan ngelok sendiri, Bransis Safety ya, udah pasti Jadi dia caranya manual Begitu kita mau jalan, kita kunci Kita pencet Locknya Kalau misalkan kita Mau buka segala macem, mau turun Kita unlock semuanya Ini otomatis kebuka semuanya Ya, jadi lebih safety Sampai segitunya ya, kita mikirin ya Karena banyak kejadian Yang mobil ketika mesin nyala, segala macem Dia ngunci sendiri Ya enggak, akhirnya repot lah Ngambil kunci cadangan lah untuk buka Atau apa, ngerinya lagi Kalau ada baby di dalam segala macem Wah, ngeri deh Tapi kalau pakai Suzuki, insya Allah enggak Oke, siap Balik lagi ke bawahnya Di sini ada pengaturan kaca jendela nih Ini untuk jendela kanan Depan, kiri depan Kanan belakang, kiri belakang Ini ada tulisan auto Auto di sini maksudnya ketika kita naikin ke atas Ya kan, ini bisa langsung satu kali tarikan Set, lepas bisa naik langsung ke atas Begitu ke bawah juga gitu sama Satu kali dorongan ke bawah bisa langsung turun Tanpa harus goyang-goyang Lama bener ya kan Kalau Suzuki enggak Ini ada skalannya di sini Nanti bisa dirasain Ya Untuk lebih lengkapnya Kita bisa sambil test strip nanti Oke dong Sudah pasti Tuh Asik ya Asik banget Oke, kita lanjut Ada apa lagi sih di mobil XL7 Langsung dari yang paling pinggir Yang pertama kali kita lihat Di sini ada Tuh Engine Start, stop Jadi teman-teman paling gampangnya Mobil XL7 ini nyala Ini udah pake tombol Nggak pake kunci Ya kan Lebih praktis Lebih simple Ya nggak Seperti yang tadi Smart Key Jadi kunci mobil Dengan jarak di bawah 1 meter Segala macem Kita nggak perlu repot-repot Buka kunci Apa segala macem Kita pencet tombolnya Set 1 kali Dengan menahan Ini kebetulan metik ya Dengan nginjek remnya Pencet ini Mesin nyala Begitupun matiin Matiin cukup pencet 1 kali Mati dia Simple ya Udah pasti Oke Di sini ada Tombol parkir Ini maksudnya Buat sensor parkirnya Ya kan Bisa Suara sensor parkir Indikasi Di sini Ada Stabilizer Mobile Jadi Yang paling gampang Penjelasan dari mobil ini Ini mobil anti-slip Jadi kalau kita pas waktu jalan Kita aktifin Ini fitur yang ada di sini Ini mobil Nggak bakalan limbung Mau jalanannya licin Jalanannya basah Jalanannya kering Segala macem Tingkat kestabilannya Bener-bener sudah diperhatikan Oleh sistem yang ada di mobil ini Oke dong Udah pasti Di sini Apalagi nih Di sini apa sih nih Ada 45 Ada 45 Oh jadi di sini Maksudnya adalah Pengaturan lampu Depan dari mobil XM7 ini Bisa disetel Bro Insys Disetelnya kayak gimana Maksudnya Ketika kita lagi Bawa barang banyak Bawa muatan banyak Segala macem Otomatis kan Mobil agak turun ke belakang Ya nggak Lampu depan Itu pasti bakal ngangkat Ya nggak Jadi jarak pandang kita Kedepan Jarak pencahayaannya Itu kurang Ya kan Karena terlalu jauh Tembakannya Selain kita pencahayaannya kurang Yang di depan juga kasihan Bakalan silok banget Akhirnya bisa kita setel Wah ketinggian nih Kita pendekin Wah kependekan nih Bisa kita tinggiin Asik ya Udah pasti Kita lihat lagi yuk Ada apa lagi Oke ya Ini speedometernya Cukup atraktif Asik ya Panel-panelnya lengkap Kita turun lagi ke bawah Disini ada pengaturan Tombol audionya Jadi Dilengkapi juga dengan Koneksi bluetooth Untuk musik Dan telepon Jadi kalau teman-teman Pakai mobil ini Segala macem Kita aktifin bluetooth kita Yang ada di handphone Kita bikin koneksi juga Dengan perangkat audio Yang ada di mobilnya Segala macem Ini bisa langsung connect Kita pencet tombol bluetoothnya Gini nih Set Dia langsung pairing Ya gak Ketika ada telepon masuk Segala macem Kita cukup angkat Set Halo Papa lagi dimana Ya asik Ya gak Setelah selesai Yaudah ya ma Papa berangkat kerja dulu Matiin Beres ya Tanpa harus angkat-angkat telepon Segala macem Safety bro Asik pokoknya Disini Tombol pengaturan audio Jadi kalau teman-teman Bruansi semuanya Pakai mobil ini Gak perlu repot-repot Pencet-pencet Gagal fokus Akhirnya sama jalan Akhirnya nyerempet Akhirnya nyenggol Akhirnya diserempet Akhirnya disenggol Males banget kan Tapi kalau pakai mobil XL7 Cukup pengaturan disini Kayaknya lagu yang tadi enak deh Puter-puter-puter Kayaknya lagu ini kurang dapet nih Kita majin-majin-majin Nah ini untuk volume Nah ini mode Mode kita pencet ke dalam Ini ada pengaturan Pengaturan fitur yang ada Segala macem Bisa kita setting dari sini Ke atas untuk naikin volume Ke bawah untuk ngecilin volume Kalau dirasa kita Ngobrol sama orang yang di dalam Pas kita denger musik Segala macem Agak-agak keberisikan Kita mute aja Set Lengkap ya Asik dong XL7 bro Ensis Jangan salah ya Suzuki XL7 Pesannya diikmal Di 0812 1802 1802 6465 Oke ya Tuh Ada apa lagi sih Kita lanjut Lanjut terus Sampai tuntas Oke Yuk Nah Ini dia audionya Audionya udah touchscreen ya Bro Ensis Udah ada kamera mundurnya Jadi bisa diakses Lebih gampang Mau cowok Mau cewek Pake mobil ini Pasti nyaman Selain sensor parkirnya Udah ada Kamera parkirnya Udah ada Asik ya Pake banget Bro Ensis Langsung aja Kalau untuk pengaturan Kayak begini mah Bro Ensis Nanti kita bedah Di sesi berikutnya Yang pasti Ini cara pengoperasional Cara Ngidupin Caranya lain Cara mengoperasionalkannya Ini gampang banget Anak-anak kita Juga udah pasti bisa Hari gini Kalau gak bisa Gak ngerti deh Ya gitu ya Bro Ensis Oke dong ya Kita turun lagi bawah Ini lampu hazard Oke ya Ini AC nya Digital Auto climate Maksudnya auto climate Itu apa sih Auto climate itu Jadi AC yang ketika kita Nyalakan Dia akan menyesuaikan Suhu Yang ada di kabin Sebelumnya Maksudnya kayak gimana Contoh Ketika kita lagi Bawa mobil ini Posisi AC Misalkan di 18 derajat Kita parkir Kita berhenti Kita parkir Kita tinggal Mobilnya kan Kabin tuh Pasti bakalan Lebih panas Ya gak Ketembak matahari Atau apa segala macem Ketika kita nyalain Mesin mobil ini Kita nyalain AC nya Dia bakal ngegeber Nih bro Ensis Jangan kaget Ini memang karakter Dari AC Auto climate Dia bakal ngegeber Ngegebernya kenapa Dia bakalan ngejar Biar gimana caranya Ketemu di 18 derajat Nih ada tombol Apa aja Ini ada tombol rear Maksudnya Apa nih Rear ini Maksudnya Buat tombol pengaturan Rear defogger nya Rear defogger itu Adalah Penghangat kaca Yang posisinya Ada di belakang Berbentuk garis-garis Jadi ketika kita Lagi jalanan hujan Dingin Berembun Kacanya ikutan berembun Gak nyaman Buat si driver Kita pencet tombol ini Embun-embun itu Hilang bro Ensis Disikat abis Sama rear defogger Yang tombolnya ada disini Oke ya Oke banget Sama yang di depan juga Front Front defogger Nah kalau Yang belakang Kalau yang depan Dia gak pake Garis-garis Dia posisi Adanya di Bawah kaca Persis Lubang kisi-kisinya ada Ketika mau nyalain Pencetnya auto Ya kan Dia bakal ngegeber Seperti yang tadi Udah saya jelasin Soal auto climate nya Nah ini untuk AC nya Oke Kalau misalkan on Yang ini untuk matiin Nah ini untuk sirkulasi udara Nih Sirkulasi udara Kadang-kadang Orang suka salah persepsi Maksudnya sirkulasi udara ini Jadi maksudnya Kalau pas lagi jalan Kita lagi gak pake AC Biar udara dari luar Biar masuk Atau ngunci udara dari luar Biar gak masuk Segala macem Ya kurang lebih Ada benernya kesitu Tapi yang paling terpenting adalah Ada dua poin disini Pertama Ketika mobil ini lagi berjalan Sebaiknya kita tutup Ya kan Kenapa Karena Udara-udara Atau Asap-asap penapot Atau bau-bau gak sedap Atau apapun Yang ada di luar mobil kita Itu bakalan Ada indikasi Bakalan kesedot masuk Atau blower Tarikan dari AC Ya kan Sehingga Masuk ke dalam mobil Hawa-hawa Kurang oke nya Ya gak Akhirnya mengganggu kenyamanan Yang di dalam Ya kan Itu ketika mobil lagi berjalan Disarankan untuk ditutup Ya kan Itu yang pertama Yang keduanya Disarankan untuk ditutup Biar AC gak kemana-mana Muternya Di dalam kabin Tetap optimal Ya gak Gitu ya Nah ini ada tombol juga Kebuka disini Maksudnya apa Tombol kebuka disini Kebanyakan orang bilang Kalau kita lagi di puncak Apa segala macem Gak usah pake AC Ini dibuka aja gitu Tapi yang lebih tepatnya Kalau menurut saya Ketika kita posisi Lagi di dalam mobil Terus kita nunggu Katakanlah kita lagi nunggu Orang lama Atau nunggu keluarga kita lama Segala macem Posisi mesin nyala Dan AC nyala Sebaiknya Ini dibuka Karena ini buat Sirkulasi udara yang keluar Karena Banyak Kejadian yang pernah kita denger Mobil nyala AC nyala Ya kan Sampai pada airnya Yang di dalam Amit-amit Jauh baik Ya kan Sampai Keabisan Sampai gak ada orangnya Gara-gara AC doang Karena gak ada sirkulasinya Dengan pencet tombol ini Insya Allah Bakal diminimalisir Hal-hal yang kayak tadi Sampai segitunya Ebransis Kita mikirin ya Udah pasti Kita cari kemudahan-kemudahan lain Yang ada disini Oke Kita lanjut lagi yang lain Tuh Kita lihat dulu Tuh Asik ya Oke Bransis Disini ada Socket charger Tuh Ya Jadi kalau kita mau charger Kita tinggal beli soketnya aja Colokin segala macam Ini fungsional Ya Rapih ada tutupnya juga Disini juga ada USB AUX Segala macam Ya Setelan udah kita siapin Rapih ditutup lagi Oke Ada dua titik ya Terus disini ada yang namanya Ventilasi cup holder Jadi Bransis Kalau teman-teman Atau Bransis Jalan Pakai mobil ini Punya minuman dingin Taruh disini nih Taruh disini segala macam AC nya kita nyalain Ya kan Jadi Itu minuman Ademnya lama Masih tetap dingin mulu Masih tetap dingin terus Kenapa ya kan Karena dia ketembak blower nih Dari Dari sini nih Kalau orang-orang bilang XL7 mah Mobilnya punya kulkas gitu Ya enggak Nah ini Fitur dari Ventilasi cup holder ini Kurang lebih Oke ya Turun lagi ke bawah Oh ini yang Matic Bransis Ya kan Langsung aja Ini kalau yang L nih Berarti nih Dipergunakan untuk Tanjakan curam Bransis Ya enggak Yang nomor dua ini Tanjakan gak terlalu curam Misalkan Tanjakan tinggi Banget ya kan Kita pake lah yang L Karena power dia lebih gede Ya Rasio dia lebih gede Nih di dalam mesin Jadi kita perlukan Untuk tenaga yang L Untuk yang dua Kalau tanjakan-tanjakan tinggi lah Tanjakan tinggi Cuman kalau masih Area-area puncak aja sih Dua-tiga Ini mobil ini mah Masih ngacir Dua NC Ya kan Masih ngacir Aman Kalau yang D ini Yang paling gampang Jadi ini kalau kita Di dalam kotak Segala macem Kita cukup pindahin Tuatnya Ke D Ya kan Udah tinggal gas rem Gas rem aja udah Sampai di rumah Gitu Yang ngebedain Cuman ini nih Yang untuk L Dan dua ini Kalau umpamnya kita Ngelewatin Tanjakan-tanjakan tinggi Sisanya kita mainkan Di D Oke ya Ini Tombol netral Ya Kalau kita lagi di Lampu merah Lagi di parkiran Kalau di parkiran Di P bisa Di N bisa Kalau sifatnya gak lama Kita masukin aja di N Ya Di P Nah kalau tombol P ini Maksudnya tombol untuk parkir Ya Tombol untuk parkir Jadi kalau kita udah parkir Segala macem Tuasnya kita masukin ke P Karena kalau kita masukin ke N Kunci gak bakal bisa dicabut Ya Tuh Asal tau aja Oke Tuh Tampilan kayak gini Ini namanya shift line Gampang banget Jadi dia Tuasnya gak belok-belok Kanan kiri kanan kiri Ini shift line namanya Ini ada tombol di depan Untuk ganti per gigi Segala macem Kita bantu pake Seatnya disini Karena Untuk kontrol Biar gak Gampang digeser Ketika dimainin Sama anak-anak Atau orang yang disebelahnya Jadi tetep harus ada Tombol yang ada disini Kita pencet Oke Disini lagi Ada yang namanya Tombol overdrive Tombol overdrive ini adalah Salah satu fitur Yang terdapat di mobil Matic Suzuki XL7 Yang digunakan Untuk Kebanyakan sih Untuk nyalip Karena dia torsinya Lebih tinggi nih Tarikannya Ekselarasinya Lebih responsif Ya kan Jadi misal Ketika kita lagi Di jalan raya Jalan besar Atau segala macem Kita lagi mau nyalip Biasanya Kalo mobil Matic itu kan Ekselarasi awal kan Agak-agak kurang Kita pencet tombol Overdrive nya Tak ya kan Dia bakalan narik Semacam kayak turbo Gitu lah bro Ensis Begitu kita mau nyalip Kita pencet Dia bakalan narik Tuuut gitu ya kan Sudah selesai narik Kita normalin lagi Kenapa sih emang Kalo umpamanya Kita tetep pantang Di overdrive Konsumsi bahan bakarnya Bakalan jauh lebih boros Karena dia torsinya Ekselarasi Di rasionya Dia bakalan bermain Secara otomatis Pindah ke overdrive Semacam kayak turbo lah ya Kurang lebih begitu beransis Asik ya Oke banget ya Tuh Matic nya Lanjut Ada apa lagi sih Di mobilnya Oh Jangan sampai ketinggalan Nih Disini Ini namanya Ada yang namanya Fitur Seat head adjuster Jadi maksudnya Ini Setirnya bisa di kompak Naik turun Tuh Kalo kita keatasin Posisinya naik Kalo kita ke bawah Posisinya turun Ini Diperuntukkan Untuk posisi nyamannya Berkendara Dari bro NC semuanya Misal Wah kayaknya kependekan nih Bisa kita setel Naik turun Naik Wah kayaknya Terlalu ke bawah nih Terlalu tinggi nih Bisa kita setel turun Tergantung Enaknya aja Posisinya kayak gimana Selain itu Ditambah lagi Dengan yang namanya Tilt steering Tuh Jadi selain jok yang bisa Setel naik turun Setirnya juga bisa Setel naik turun Tarik Tombol ke bawah Lihat Bisa di setel Naik turun Asik ya Asik banget Yuk kita lihat Yang di belakang Ada apa Ini dia Tampilan tengah Dari Suzuki XL7 Kita lihat Langsung aja kita lihat Ada apa ya Nih Pertama Dari depan Disini ada Apa ini Kita lihat Oh disini Ternyata ada box Disini tuh Lumayan gede Bisa buat Naruh permen Naruh koin Atau Barang-barang penting Barang kali Yang sifatnya Tapi yang sifatnya Kecil-kecil Ya Bisa kita Taruh disini Kita tutup Ini berguna juga Untuk sandaran tangan Ketika kita lagi nyetir Atau si pengendara yang di depan Ya kan Buat sandaran tangan Pasti lebih nyaman Oke Turun lagi ke bawah Oh ini ada soket juga Sama seperti yang di depan Ya jadi Biar pada gak berebut charger Connect charger Segala macem Biasanya kalau dari depan itu Biasanya kalau dari depan Nyampainya cuma sampai baris kedua Nah untuk baris kedua Kita lengkapin Ada lagi Ya kan Biar bisa nyampe ke baris ketiga Atau Di baris kedua Mau pakai soket lagi Tapi gak cukup Dari yang depan Soketnya bisa Ambil dari yang disini Oke ya Asik dong Tuh Rapi lagi ada bungkusnya Ya Sik Yuk kita lihat lagi Oke Ini joknya Jadi disini langsung Ada Sandaran tangan Yang berensis Jadi selain di depan tadi Di tengah juga ada Sandaran tangannya Pasti lebih nyaman Gak percaya Test drive Hubungin saya Iqmal D0812 18026465 Saya bakalan kupas Tuntas semua fitur Yang ada di mobil ini Biar Bisa dapat info update Paling lengkapnya Oke Oke lanjut Kita tutup dulu Nah disini bro Insis Ada yang namanya Fitur Buat Naik Geser mobil gimana Kalau mobil-mobil yang lain Itu bisa sampai muter-muter Junkir balik segala macem Kalau di mobil XL7 Simple dan sederhana Cukup kita tarik Set Yang geser begini Kita dorong ke depan Gampang banget ini Set Ya kan Dan Masuklah di baris ketiga Iya enggak Luas loh Luas loh Lihat Luas loh Ini badan saya kecil Kalau badan saya gede Mungkin dua orang Kayak saya juga muat Masuk laut sini Oke Tuh Tampilan belakangnya Oke Tampilan belakangnya Minum Bisa buat sandaran tangan Asik ya Tuh Ya enggak Seperti yang tadi saya bilang Tuh Di baris ketiganya Ada lagi bro Insis Ya enggak sih Sampai segitunya Kita mikirin Jangan sampai Si pengendara Atau si penumpang Yang ada di mobil XL7 ini Ngerasa enggak nyaman Gara-gara colokan charger Doang enggak ada Makanya kita hadirkan Fitur-fitur yang kayak tadi Sampai segitunya ya Udah pasti Yang paling kecil aja Kita pikirin Apa lagi Yang paling berat Oke Siap Kita lanjut lagi Ada apa aja sih Segala macem Kita lihat di belakang Oke ya Kita balikin lagi Posisi kesemula Tarik dari bawah Pegangannya Balikin normal Selesai Kita tutup Oke Ya Seperti ini ya Tampilan interiornya Asik Dominan warna hitam Mencitrakan Citra sporty Jadi mobil keluarga Tapi rasa SUV Iya sih Keren kan Udah pasti Kalau enggak keren Bukan XL7 namanya Oke Yang paling terakhir Dari fitur yang terdapat Di mobil XL7 Tipe Alfa ini Adalah Kamera depan Dan kamera belakangnya Sudah connect Ke lampu Ke kaca spion Yang ada di tengah ini Jadi kita cukup Pencet tombol yang ini Selain bisa Ngelihat kaca ke belakang Kita bisa ngerekam Aktivitas Yang ada di belakang kita Asik ya Begitu juga sama Di depannya kita puter nih Tuh Disini ada kameranya Bro Insys Jadi Selain Kita berkendara Dengan nyaman Dengan segala fitur Yang ada di mobil XL7 ini Kita juga bisa ngerekam Kondisi jalan Yang ada di depan Kameranya udah di depan Asik ya Cuman di XL7 doang Adanya Bro Insys Yuk Pesan sekarang Di Iqmal Mobil ini Segala macam Fiturnya sudah lengkap Untuk tahu Tampilan depan Tampilan belakang Tampilan samping Tampilan interior Segala macam Klik aja Channelnya Iqmal Suzuki Disitu udah di kupas Tuntas Reviewnya lengkap Mudah-mudahan Bisa dapat info Paling update-nya Disitu nanti Oke Jangan lupa Di like Share Comment And di subscribe Untuk support saya Untuk terus menampilkan Konten-konten Seputar dunia Mobil Suzuki-nya Yang lebih positif Dan paling update Oke ya Oke banget Oke Dari saya gitu aja Jangan lupa Kalau ada kebutuhan Mau beli mobil baru Suzuki-nya Atau ada yang mau ditanyakan Seputar mobil baru Suzuki-nya Hubungi saya Iqmal Di 0812 18 026 64 65 Oke Oke banget Semangat pagi